Video kali ini saya mau masak sambal hijau tarung pipit vegetarian Walaupun ini sambal vegetarian, tapi rasa dia memang sangat sadap Oke, untuk masak ini sambal, saya perlu petik tarung pipit yang muda Jangan ambil yang tua, sebab dia punya pahit itu kuat Begini banyak cukup sudah untuk ini resepi Lepas itu saya kasih patah-patah ini tarung pipit daripada dia punya tangkai macam ini Lepas itu dia punya tangkai itu saya buang Oke, tarung pipit saya bersih sudah Jadi sekarang saya mau cuci ini sampai bersih Lepas itu saya kasih tos dia punya air Bahan-bahan untuk bikin sambal pula Saya guna 50 gram lada hijau Thailand 100 gram ini lada basar yang warna hijau 5 biji tomato yang warna hijau juga Dan 2 biji bawang holen Langkah seterusnya, saya kasih putung-putung Itu lada hijau, itu tomato, sama bawang basar macam ini Baru saya kasih masuk semua Ini bahan-bahan dalam pengisar Dan saya kasih tuang juga 1 galas minyak masak Selalunya orang tuang air kan Tapi kalau saya, saya tuang minyak masak Terus kasih kisar ini bahan-bahan Sampai dia punya tekstur jadi macam ini Bah, karena itu kembang gensok Jadi dalam kuali yang panas saya kasih tuang ini bahan-bahan yang sudah kisar itu Terus saya kasih masuk juga itu tarung pipit itu yang sudah kena cuci itu Untuk penyedap, saya taruh ini vegetarian seasoning secukupnya Saya tidak taruh lagi garam, gula, ataupun bahan-bahan lain Sebab ini vegetarian seasoning ini cukup sudah untuk kasih sadap ini sambal Jadi saya kasih gaul-gaul dan saya kasih masak ini sambal ini sampai dia bendidih macam ini Tapi ini belum lagi masak ini Saya kasih tumis lagi sampai ini sambal dia jadi wangi dan pica minyak macam ini Oke, siap sudah ini sambal hijau tarung pipit saya Terus saya kasih hias guna bunga ini tarung pipit sikit Supaya ini sambal lampak lebih sadap dan menawan Rasa ini sambal pula semuapun ada dan memang sangat sadap Tapi yang saya paling suka kan bila saya gigit ini tarung pipit Dia terus melatih dalam mulut saya, uh punya sadap Bah, macam biasa, selamat mencuba